Lagi bareng aku Rara, reportat Tribun Jambi, kali ini aku bakalan ngobrol tentang dokumen kependudukan di kota Jambi ini, diurusnya sekarang harus pakai kartu vaksin. Nah, gimana sih informasinya? Sekarang aku sudah bertemu dengan Pak Nirwan. Halo, selamat pagi Pak Nirwan. Selamat pagi Tribuna, selamat pagi Rara, terima kasih atas kami diberikan akses untuk live di Tribun Jambi. Oke, siap. Jadi Tribunur beliau ini, Pak Nirwan ini Kepala Dinas Dukcapil, kota Jambi ya Pak Nirwan ya. Nah, kita pengen tahu informasinya Pak terkait dengan hari ini kabarnya kita sudah mulai diberlakukan nih, masyarakat kota Jambi maupun orang yang berdomisili di kota Jambi mengurus dokumen kependudukan di Dukcapil, kota Jambi ini pakai bukti vaksin. Nah, itu seperti apa Pak infonya? Ya, terima kasih dalam rangka percepatan vaksin di kota Jambi untuk pencegahan penyebaran COVID-19. Jadi, sesuai dengan surat dari Mendagri, yaitu Dirjen Dukcapil, nomor 470, 13354, tanggal 29 September 2021, dan setelah edara mali kota Jambi, nomor 13, tanggal 30 September 2021, tentang pemerlakuan aplikasi penduduk lindungi atau kartu vaksin bagi penyelenggaraan dan publik di Kota Jambi. Jadi, kami rencananya mulai hari ini, tanggal 6 Oktober, setiap masyarakat yang akan mengurus layanan, KK, KTP, Akte, dan sebagainya di Dukcapil, itu akan diterapkan harus memiliki aplikasi peduli lindungi atau sudah memperlihatkan kartu vaksin penyelenggaraan pertama. Minimal itu Pak ya? Minimal, iya. Nah, untuk hari ini sampai hari Jumat, itu tahap uji coba dan asosiasi. Nah, jadi masyarakat diambilkan, kalau belum nanti dihimbau. Tapi dibolehkan tetap mengikut layanan. Tapi untuk hari Senin, bagi masyarakat yang tidak memiliki aplikasi penduduk lindungi atau tidak memiliki sertifikat vaksinus 1, akan tidak dilayani. Oke, berarti terhitung hari Senin, pekan depan Pak ya? Iya, hari Senin akan diterapkan full. Tapi hari ini sampai hari Jumat, ini masih uji coba dan tahap suksesan. Terkait dengan aplikasi peduli lindungi, otomatis kita ada layanan scan-nya Pak ya? Iya, kami siapkan di setiap pintu masuk dan pintu keluar untuk scan aplikasi penduduk lindungi. Oke, ini hari pertama Pak. Apa persiapan kita untuk hal itu Pak? Persiapan kita hari ini nanti kami siapkan petugas di konten dan asosiasi dan tempat ini. Dan juga kami siapkan sudah scan barcode di pintu masuk dan pintu keluar. Pintu masuk dan pintu keluar? Iya. Berarti setiap harinya sekitar ada, kabarnya kan sebelumnya kita setiap hari ada sekitar seribu ya Pak ya pelayanan? Iya, kami masyarakat yang datang itu dari pagi sampai sore itu lebih kurang seribu orang yang datang. Karena kan layanan kami itu satu hari itu lebih kurang dua ribu orang, seribu melalui online jauh WA, dan seribu lagi yang datang langsung ke kantor. Oke, nah terkait dengan hal itu Pak, berarti masyarakat nih bisa kalau misalkan bingung mau tanya-tanya lewat akun media sosial kita, Dinas Dukcapil Pak? Iya, siap. Nanti bisa bertanya dengan di WA, atau mungkin di Facebook, dan di IG, serta di website Dinas Dukcapil. Oke, dan di situ juga tertera tribuners ada layanan, nomor layanan Pak ya, bagi masyarakat Kota Jambi, ataupun masyarakat yang berdomisili di Kota Jambi ini ya. Oke, gitu ya tribuners, nanti kalau misalkan ingin tahu info lebih lanjutnya, bisa akses media sosial maupun websitenya Dinas Dukcapil Kota Jambi. Oke tribuners, saya Rara Kusah Zahro, semoga tribuners sehat selalu. Assalamualaikum. Sub indo by broth3rmax